...tentang fikir Muhammad lah kontemporan tapi ya itu, harta-harta semua maksudnya bukannya itu gak penting ya, kita butuh gitu loh tapi apa segitu aja apa segitu aja ya itu, kita tuh potensi yang besar sekali makanya ini, kalau saya pribadi ini makanya kayak pada akhirnya kalau kita mau bangkit kalau misalnya fikir siar ini mau dibangkit pakar-pakar itu banyak entah yang mereka sudah pakar dalam fikir jadi sedikit sih tapi orang yang pakar fikir kalau mereka mau lompat sedikit itu ya bisa nah saya pikir di dua hal pertama sasarannya para ulama kedua adalah para umar nah para ulama yang mereka harus kira-kira ini bikin karyakannya di berbagai masalah yang sebenarnya dunia internasional itu sangat-sangat butuh contoh masalah lingkungan global warming dunia internasional baru ngumpul untuk mikirin masalah lingkungan tahun 70-an bingung dia sama global warming almu watpak itu dari abad berapa sudah bahas itu karya Imam Malik Ibn Anas udah lama bahas itu nah sekarang banyak orang yang sebenarnya yang nulis-nulis tentang fitur VR yaitu ini tentang hukum lingkungan gimana caranya untuk apa namanya menjaga lingkungan banyak terus ini oh ekonomi syariah gak habis-habis gak habis-habis orang nulis dari ekonomi syariah ya bukannya gak penting cuma bosen misalnya itu bumbu istri saya gak ada kan dia jadi islami finance jadi ya itu dan apa bukan sedikit orang-orang yang melihat bahwa ya islami finance itu dan syariah ekonomi ini ya bukan hanya bermanfaat untuk orang islami karena punya ilmu ya ilmu itu kan yuk kebenaran objektif percaya-percaya bener ya bener aja kan gitu dan islam kan juga ya kita secara tidak meyakini bahwa rasulullah s.w.w.s itu kan diturunkas mulia rahmat wa s.w.t rahmatan alami ya ilmu kita yang kita pelajari dari orang-orang iya pastilah sebenarnya punya manfaat tinggal bagaimana caranya kita bisa mengaktifasi itu dalam berbagai bidang Hukum perat Nah ini banyak kajian riset saya Itu dalam banyak hal Kita tuh punya standar Yang lebih manusia Dibandingkan hukum internasional Cuma masalahnya Ulama-ulama zaman sekarang Itu kurang merinci hukum Itu problemnya Kurang merinci hukum melihat keadaan sekarang Mereka lebih suka Kopas ulama-lama Terus stop di situ Tanpa merinci lebih lanjut Itu adalah problem sendiri Ham Perdebatan antara ham dan islam ini Tidak bisa Berbagai kubu ekstrim ada Saya pribadi Saya mengatakan islam tidak Bukan berarti kita tidak mengakui bahwa Manusia punya hak ya Itu beda, ini masalah perspektif Karena human rights itu sebuah Aminologi yang khas Terminan yang khas Dengan karakter epistemologis Khusus Gitu Tapi itu lainnya ceritanya Tapi banyak Mulai banyak Pakar-pakar yang menuliskan Feksi islamnya ham itu seperti apa Gitu Yang antara lain Gimana biar Hak dan kewajiban itu Satu, simbang Karena dalam rezim ham itu tidak simbang Dan kedua Apa sih menjadi hak Dan apa yang tidak menjadi hak Itu panjang penjelasan Tapi kita punya banyak penelitian Jadi Apa banyak sekali Yang bisa menjadi bahan-bahan Itu PRnya para ulama Kedua Para umara Ketika para umara Ketika hukum internasional itu dibentuk Negosiasi perjanjian Dan lain sebagainya Itu yang pajukan umara Sukur-sukur Kalau misalnya umarannya ulama Gitu Sukur-sukur kalau seperti itu Cuman kan ya Jaman sekarang agak Susah Gitu Tapi gak apa-apa Mboknya koordinasi Kalau Malaysia Itu ketika mereka mau Bikin hukum baru Termasuk kalau menerima perjanjian Itu konsultasi dengan Jankin Saya diceritain seperti itu Itu majelis ulama-nya sana Untuk melihatnya oke apa enggak Tapi letternya baru cari Tapi ketika mereka yang maju Bernegosiasi Untuk pembentukan Formal-formal Punggung internasional Itu Belum banyak Menawarkan sesuatu Gitu Disini perlu koordinasi Antara umara dan ulama Biasa sebenarnya Kalau kita ngirim orang Untuk perjanjian internasional Pasti konsultasi Yang lembaga-lembaga Gitu Tapi masalahnya Ketika Topiknya Gak Judulnya bukan Islam Pasti Depat atau ulama Gak ditanya Gitu loh Yang dilihat yang Jelas kelihatan doang Misalnya nih Mungkin untuk Tentang perjanjian Tengah perempuan Tapi itu Komas perempuan doang Yang di Apa namanya Yang dipintai konsultasi Misalnya Nah gimana caranya Para alir ulama Satu Bisa lebih mendekati Pemerintah Untuk memberikan Dan Yakinmu yang dihasilkan Yang poin pertama tadi Gimana caranya Biar nyampe Gimana biar nyampe Jadi gak cuman Bikin debu dirat Dan Sekedar jadi Bahan kajen-kajen Seluruh seluruh Yang ini Gitu loh Tapi bener-bener itu Bisa dipakai Buat tawaran Solusi Loba Gitu Nah Makanya Gimana caranya Supaya ulama itu Bisa ada Salam di sana Sehingga Ilmu itu Ngalir Ke praktek Gitu Jadi Yang saya pikir Kurang lebih seperti itu Yang Apa Perlu dilakukan Untuk Melembangkan Sikus siar Untuk Pembangunan Pembangunan Karena sekarang itu Buku-buku Yang siar Itu biasanya Cuma Yang definisi siar Sumber-sumber siar Hukum peran Hukum perjanji Yang Gitu-gitu aja Tapi konteks Contenware Dalam Apa Situasi politik sekarang Itu gak banyak Yang mempertimbangkan Belum-belum ada Yang menulis Dalam perpakaian Itu Itu Jadi ya Secara Mungkin yang bisa Saya bagi Tentang Bangun dan Jatuhnya Kutus siar Dan Pertanyaan Kedapannya Kalau misalnya Ada Pertanyaan Pertanyaan Pertanyaan